Baik sobat kreatif, jumpa lagi dengan channel youtube saling kreatif, sayangi lingkungan dengan kreatifitas Pada video kali ini, kita akan buat video khusus untuk menjawab beberapa pertanyaan Atau ada dari subscriber kita yang mempertanyakan mesin apa sih yang saya gunakan selama ini Dalam membuat tutorial pada channel youtube saya Nah inilah penampakan dari musim keramat Yang sudah cukup lumayan tua Ini lebih kurang saya beli sekitar 15 tahun yang lalu Dengan harga sekitar 800an ribu Jadi wajar saja setelah 15 tahun mesin ini menemani kita dalam membuat berbagai macam produk Sudah karatan Karena itu jarang saya perlihatkan penampakan mesinnya yang sudah mulai bangkotan ini mesinnya Karena sudah banyak kreatifitas di sana sini Seperti ini Seperti ini Untuk Pemumpa angin atau peniup debu Ketika gergaji ini kita fungsikan sudah tidak ada karena karet di dalam sini Sudah hancur Sudah hancur Atau dia semacam plastik yang bisa memumpa angin kemudian disalurkan dari sini Menggunakan selang Beda sama mesin keluaran sekarang itu sudah ada yang sistem selang pompanya itu bisa ditekuk langsung yang warna hitam Banyak juga di mesin-mesin Scroll Show yang baru sekarang ini Jadi ini adalah mesin Scroll Show yang selama ini saya pergunakan untuk membuat tutorial pada channel YouTube saling kreatif Baiklah Kita akan Bahas mesin ini Mungkin dengan Kondisinya yang sudah tidak lengkap lagi Tapi Alhamdulillah masih berfungsi dan Bisa dikatakan sangat berfungsi dengan baik Dan Yang membedakan dengan mesin-mesin keluaran Pada saat ini yaitu dari materialnya Semuanya Terbuat dari besi Dan Sangat berat Baiklah Baiklah disini Terdapat Tombol on off Nah yang ini Yang merah ini adalah Di tombol on Di tombol on Di tombol on Dan di sini untuk mengatur Kecepatannya Nah Kalau di sini Dia Stop Kemudian Di sini Agak pelan Dan di sini Yang Yang kencangnya Kita akan Coba hidupkan Mesin ini Kita Hubungkan ke Listrik dulu Sekarang kita coba hidupkan Nah Karena posisi Pengatur Kecepatannya Kita Posisikan di tengah Atau semacam Pose Jadi Nah Dari Suaranya Suaranya pun Masih Sangat halus Nah Ketika Kita Posisikan Seperti ini Turun naik Dari mata gergaginya Pelan Ketika Kita Posisikan Di Tengah Mesinnya Berhenti Kalau Kita Posisikan Di sini Nah Mesinnya Akan bergerak Dengan cepat Dan Suaranya pun Lebih berusik Kan Satu lagi Kelebihan dari Mesin ini adalah Dia menggunakan Dinamo Yang cukup besar Tapi Saya sudah tidak bisa Sebutkan Lagi Karena Segala macam Keterangan Dan tulisannya Sudah Terkikis Oleh usianya Yang sudah Sangat tua Kemudian Untuk Mengatur Turun naiknya Mata gergaji Dia Posisinya Di belakang sini Tengah 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton